selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengedit foto background menjadi blur atau boke di adobe photoshop langsung saja tidak lama-lama kita mulai videonya like check down oke pertama-tama kita buka file nya di adobe photoshop kita disini saya memakai photoshop CC 2018 bagi teman-teman yang memakai dibawah nya itu tidak masalah bagi teman-teman yang ingin coba memakai photoshop saya tidak apa-apa link nya ada di bawah deskripsi ini let's go oke pertama-tama kita seleksi gambarnya menggunakan print roll atau disebut dengan P kita seleksi bagian orang nya yang akan kita buat menjadi tidak blur kita seleksi kita seleksi usahakan waktu kita menyeleksi seperti ini gambarnya yang dekat supaya detailnya lebih jelas kita seleksi satu satu kita seleksi ke atau ke kita bagian copy topi yang kita seleksiin seakan sedekat mungkin supaya dipilih nampak jelas ya bagian topi bagian rambut bagian kuping bagian muka bagian leher bagian punggung oke lanjut ke tangan kanan oke ke bawah lagi oke selesai jadi ini ada dua titik ya sekarang titik yang awal kita mulai sama titik yang terakhir kita seleksi usahakan titik yang awal dengan titik yang terakhir ini kita ketemukan oke selesai itu radiusnya 0 oke bagian orangnya udah terseleksi lalu kita ketikkan ctrl c untuk membuat layar baru tapi bagian orang aja oke otomatis bagian orangnya aja menjadi layar baru oke disini tuh masih ada bagian yang background belakangnya jadi kita hapus kita seleksi lagi memulakan paint tool kita seleksi oke baru ketemukan ujung dengan ujung make selection lalu oke oke ya lihat sekarang ini kita udah ada dua objek satu sebagai background yang tidak jadi blur satu lagi background yang kita buat menjadi blur kontrol ini supaya kita bisa bedakan mana background yang sudah di blur mana yang belum nanti oke di layar background kita matikan matanya lalu di background copy ini kita kita pilih ke filter ada yang namanya blur blur galeri lagi loading disini kan ada bulet ini ini mengatur radius blur nya jadi kalau misalnya buletnya kita kelilingkan sampai penuh dia otomatis menjadi sangat blur gak jelas jadi kita buat yang menjadi tiga puluh lah oke battle level kayaknya kita naikkan sedikit supaya cari yang menjadi cari putih menjadi lebih terang oke color nya juga lalu ketikan oke oke loading loading oke otomatis background nya sudah menjadi blur ini background nya sudah kita buat menjadi blur satu lagi kita aktifkan matanya lalu kita matikan mata background copy kita ganti namanya menjadi background blur oke ini background blur kita matikan layarnya ini background nya sebelum kita edit menjadi blur ini sesudah oke nampak jelas oke sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat background jadi blur bagi teman-teman yang ingin berlangganan berkatikan klik subscribe supaya berlangganan video saya terus jangan lupa like, komen, dan subscribe salam koncoi